assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali bersama saya channel di NERS Oke pada kesempatan kali ini saya membahas tentang FR ya SKB kesehatan perawat rampil yang ada informasi di puskesmas ya untuk sesi ketiga ini Oke teman-teman sebelum mulai teman-teman bisa klik like share comment and subscribe agar channel ini terus berkembang dan kita terus sama-sama belajar untuk bisa menjadi CPNS tahun ini ya semoga saya dan teman-teman bisa lulus Oke kita bahas satu-satu teman-teman ya di sini saya merangkum soal ada 9 soal di SKB efek kesehatan perawat rampil di puskesmas ini kita bahas satu-satu dari kesembilan soal ini kalau ada yang salah salah kata atau salah salah informasi teman-teman bisa komen dan memberikan saran ya agar kita sama-sama belajar ya Oke pertama membahas tentang RPJMN terus yang kedua revitalisasi puskesmas yang ketiga tujuan puskesmas keempat tentang oksigenasi macam-macam masker beserta fungsinya lima luka bakar enam soal jiwa tentang TAK isolasi sosial ketujuh penanganan pada pasien yang penemotorak delapan mobilisasi pasien cedera pada kesilakan kendaraan mobil terus kesembilan bila ada pasien tersedak tapi menyadar bantuan apa yang diberikan Oke FR ini di saya rangkum di grup FR telegram dan yang lainnya jadi dirangkum jadi 9 soal ya Oke kita bahas satu-satu teman-teman Hai sekali lagi kalau teman-teman bisa memberikan saran bisa dikomentar ya kalau salah salah kata atau informasi Oke pertama RPGMN RPGMN itu rencana pembangunan jangka menengah nasional ingat-ingat biasanya ada singkatan RPGMN rencana pembangunan jangka menengah nasional disini saya lihat ada 2016-2019 tapi kalau nggak salah ada juga yang 2020-nya teman-temannya pada kali ini saya akan memberikan dan RPGMN 2012-2019 yang pertama indikatornya itu meningkatkan status kesehatan ibu dan anak yang kedua meningkatkan status gizi masyarakat nah yang di merah-merah ini yang di merah-merah ini ingat-ingat teman-temannya kenapa di merah-merah ini karena mungkin ini yang akan keluar ya meningkatnya status kesehatan kesehatan ibu dan anak angka kematian ibu per 100.000 kelahiran angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup terus yang kedua meningkatkan status gizi masyarakat berarti yang pertama itu status KIA terus yang kedua adalah status gizi masyarakat ya anemia BBLR as eksklusif kekurangan gizi kursi kursi dan stunting itu untuk masyarakat terus yang ketiga meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menularan peserta serta meningkatnya penyata penyihatan lingkungan jadi P2PL nih ya Hai berarti yang pertama itu KIA kedua itu status gizi masyarakat ketiga itu P2PL ya tentang TB HIP malaria kusta filariasis kualitas kesehatan lingkungan hipertensi obesitas merokok dan PD3 ya ini pertamanya itu kayak KIA kedua itu kesehatan masyarakat eh status gizi masyarakat dan ketiga itu P2PL ya penyakit menular dan menular setelah meningkatnya penyataan lingkungan terus yang keempat meningkatnya pemberantasan akses dan mutu pelayanan kesehatan berkualitas jadi pemberantasan akses dan mutu pelayanan kesehatan ingat-ingat yang pertama itu KIA yang kedua itu kesan gizi masyarakat yang ketiga itu P2PL ya itu RBJMN yang keempat itu pemberantasan akses dan mutu pelayanan kesehatan ya diantaranya itu satu bus kesehatan yang terakreditasi atau RSUD yang terakreditasi 20% imunasi dasar lengkap yang kelima perlindungan finansial ya yang keenam adalah sumber daya manusia kesehatan oke pertama itu KIA kedua itu kesan gizi masyarakat ketiga itu P2PL keempat itu pemberantasan akses kelima itu perlindungan finansial keenam itu SDM kesehatan terus yang ketujuh ketersediaan obat dan mutu obat dan makanan ya 12 kedelapan upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif yang kesembilan perilaku hidup berjalanan sehat yang kesepuluh pengeluaran katastropik ya yang sebelas meningkatnya responsifitas sistem kesehatan yang 12 meningkatnya daya saing obat dan makanan nasional oke yang kenapa yang sampai tujuh kenapa sampai tujuh karena kemungkinan besar hanya tujuh tujuh poin ini yang 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 keluar ya teman-temannya ini RPGM ini kalau nggak salah ada di restra ya iya benar oke terus kalau ada saran dan atau kritik teman-teman atau ada perbaikan silahkan teman-teman beli komentar di bawah ya untuk kita sama-sama belajar terus yang kedua ya revitalisasi puskesmas nah ini ada di restra kemenkes ya tahun 2015-2019 untuk penguatan ketiga fungsi tersebut perlu dilakukan revitalisasi puskesmas yang fokus pada lima hal yaitu peningkatan SDM peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas peningkatan pembiayaan peningkatan sistem informasi puskesmas dan pelaksanaan akreditasi puskesmas ingat-ingat teman-teman peningkatan SDM peningkatan kemampuan teknis dan manajemen atau peningkatan manajemen lah peningkatan SDM peningkatan manajemen puskesmas peningkatan pembiayaan peningkatan informasi pelaksanaan akreditasi lima revitalisasi puskesmas SDM manajemen terus pembiayaan informasi dan akreditasi oke itu ingat-ingat teman-temannya revitalisasi puskesmas oke lanjut ke soal ketiga tujuan puskesmas nah ini tujuan puskesmas ada di PMK no.43 tahun 2019 tentang puskesmas ya peraturan menti kesehatan no.43 tahun 2019 jadi kalau memang teman-teman ada soal misalkan undang-undang tentang puskesmas itu adalah bla 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 nah itu PMK no.43 tahun 2019 tentang puskesmas ya tujuan puskesmas itu berarti mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat nah ya mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat nah ini disini lihat dengan masyarakat yang memiliki beraturan sehat mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu hidup dalam lingkungan sehat memiliki beraturan kesehatan yang optimal ya dalam mewujudkan kecamatan sehat berarti tujuannya mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dalam mereka mewujudkan kecamatan yang sehat ya gitu ya tujuan puskesmas tujuan diselenggarakannya pembangunan puskesmas kesehatan ya oke lagi soal berikutnya ingat-ingat ya teman-teman ya kalau ada saran atau kritik atau komentar silahkan di bawah kolom komentar ya untuk melengkapi kalau memang kurang terus soal keempatnya kalau nggak salah ya nah tentang oksigenasi atau macam-macam masker bisa fungsinya oke disini ada nasal kanul teman-teman pasti sudah tahu disini nasal kanul nasal kanul itu pemberian oksigen ya ada klien yang memerlukan oksigen secara kontinu dengan kecepatan aliran 1-6 liter ya serta konsentrasi 20-40% terus selanjutnya simpel emas ya simpel emas menghalirkan oksigen konsentrasi oksigen 40-60 tadi kalau nasal kanul 20-40 kalau simpel emas 40-60 jadi kelipatan 20 ya dengan kecepatan aliran 5-8 liter kalau nasal kanul 1-6 kalau simpel emas 5-8 terus rebleting mas atau RM rebleting mas ya biasanya kita menyebut RM sediakan RM menggunakan oksigen konsentrasi oksigen 60-80% dan kecepatan aliran 8-12 liter per menit jadi kelipatan 20 yang tadi kalau nasal kanul itu 20-40 simpel emas 40-60% RM 60-80% ya adanya 8-12 terus non rebleting mas dia kan non-RM katanya kan nRM bedanya ya cuman di ini di katupnya ada katup satu arah ya non rebleting mas mengalirkan oksigen konsentrasi oksigen sampai 80-100% paling tinggi ini teman-teman oksigen murni ya dengan kecepatan aliran 10-12 liter per menit ya jadi kecepatan masing-masing masker atau terapi oksigen ini berbeda-beda masalah kanul simpel emas rebleting mas dan non rebleting mas kelihatan 20% 20-40 40-60 60-40 dan 80-100 oke sekali lagi kalau ada tambahan bisa di kolom komentar teman-teman ya kita lanjut yaitu tentang loka bakar jadi disebut dengan rule of nine ya yaitu membagi daerah tubuh dengan peserta 9% ini leher kepala dan leher berarti ini depan ini belakang kalau sulur kepala berarti 9% ya seluruh kepala dan leher kalau kepala depan doang muka depan doang berarti 4,5% ya kalau sampai belakang berarti 9% terus depan terus depan apa namanya dada dada itu 9% ya disini punggung 9% ya terus jadi semuanya 18% totalnya kalau di kalau di belakang depan belakang 18% ya terus ini perut perut 9% terus apa ini namanya pinggang ya sampai ke sini ya sampai ke maaf pantat nah 9% pokoknya ya 9% perut 9% ini kalau ada soal luka bakar eh dada sampai perut berarti 18% dada perut apa nih perut belakang atau depan ya terus lengan lengan itu belakang 4,5% masing-masingnya depan 4,5% semuanya 9% misalkan kalau hanya kalau hanya lengan depan lengan depan berarti 4,5% ya kalau perenium 1% terus kalau kaki belakang depan 9% ya kaki sampai ujung kaki ya 9% kalau dihitung hitung 18% belakang kalau dihitung ini 9 9 18 18 1 semuanya 100% ya jadi rule of 9 rumus luka bakar ya oke kalau ada soal seperti itu bisa teman-teman bisa lihat di gambar di sini depan itu 9 belakang itu 9 ada 4,5 4,5 ya dan perenium 1 oke lanjut ya soal jiwa tentang TAK iso-sosial oke ini ada 3 SP ini teman-teman saya juga kurang begitu hafal ya kalau untuk jiwa karena sudah tidak berhubungan lagu berhubungan ya apa namanya eh pokoknya saya hanya waktu kuliah saja sih waktu kuliah memang pernah ke Bogor ya RS Mahdi ya ini adalah isolasi sosial semoga saya bisa hafal kembali sama-sama belajar pasien dan keluarga ya ada SP1 pasien SP1 keluarga SP2 pasien SP2 keluarga SP3 pasien dan SP3 keluarga SP1 membina hubungan saling percaya apa namanya tuh hubungan bina saling percaya ya terus membantu pasien mengenal penyebab isolasi sosial itu pertama-tama harus ingat membina hubungan saling percaya ya terus mengenal membantu pasien ya terus membantu pasien mengenal manfaat berhubungan dengan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain SP1 nih teman-teman SP1 itu 1-4 mengajarkan pasien cara berkenalan menganjurkan pasien untuk mengingat atau mempelajari cara-cara berkenalan berkenalan dulu ya oke pertama membina hubungan saling percaya kedua membantu pasien mengenal penyebab isos kedua membantu pasien mengenal manfaat berhubungan dengan kerugian dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain keempat mengajarkan pasien cara berkenalan eh ketiga maksudnya keempat mengajarkan pasien untuk mengingat atau mempelajari cara-cara berkenalan SP2 nya mengevaluasi cara-cara berkenalan dengan orang lain pertama berarti sendiri ya kedua mengajarkan pasien berinteraksi secara bertahap yaitu dengan perawat yang ketiga membantu pasien memasukkan kegiatan latihan berbincang-bincang dengan orang lain sebagai salah satu kegiatan harian SP3 nya satu mengevaluasi jadwal kegiatan harian kedua melatih pasien berinteraksi secara bertahap orang kedua nih ya orang pertama kan SP2 tuh perawat SP3 orang kedua selain perawat ketiga mengajarkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian SP2 keluarga bisa dibaca temen-temen ya karena ini banyak ingat ingat semoga juga saya ingat ya amin nah terus soal berikutnya pendangan pasien yang penerima terak nah ternyata penerima terak tuh ada tiga temen-temen ada yang close open dan tension ya jadi ee penemotorak itu ya adanya ee udara atau cairan sebenarnya ya di longa pelura ya tapi disini ditanyakannya penanganan pasien pada pasien yang penemotorak ini gak jelas nih penemotoraknya apa nih ya closet open atau tension nah kalau saya jika tensi penemotorak jadi hal pertama yang harus dilakukan tim medis adalah melakukan needle thoracosintesis itu adalah tindakan memasukkan jarum bernomor besar sekitar 14 atau 16 ke bagian dada tempatnya pada intercostal 2 lurus pada mid clavicula intercostal lurus ya dari mid clavicula kedua ya oke setelah needle thoracosintesis dilakukan memasukkan selang dada atau chestum nah diselah-selah tulang iga kelima diantara garis aksilaris anterior dan mid aksilaris mungkin disini ya chest tube kalau ini middle thoracosintesis disini di dada kalau chest tube di pinggir ya tulang iga aksila ya aksila jadi pada penanganan pada pasien yang primotorak primotorak apa nih primotorak itu banyak ada tiga closet open atau tension ya kalau open mungkin bisa kasar tiga sisi teman-teman ya kasar tiga sisi mungkin kalau tension berarti harus terus karena yang kan menekan menekan ini apa namanya menekan paru-paru menjorok ke bagian yang sehat ya biasanya ditandai dengan ini nih terakyatnya miring ke sebelah yang sehat ya gitu oke kalau ada yang ditambahkan teman-teman bisa di komentar ya karena kita bahas disini semuanya lanjut nah ini mobilisasi pasien sederah kepada ketelakan keleraan mobil nah ini namanya KED teman-teman Kendrick Extraction Device atau KED adalah alat yang digunakan untuk mengevakuasi atau memindahkan korban terhadap hal lintas nah ini KED kalau teman-teman belum tahu KED ya biasanya ini pertolongan pertama kali oleh apa yang namanya petugas yang ada di jalan raya atau jalan tol ya biasanya itu ada ambulans pasti ada di KED ini penanganannya jadi pasien tetap di dalam mobil ya pasien tetap di dalam mobil lagi duduk nanti ada kurang lebih 3 atau lebih 2 atau lebih penolong untuk penolong pasien dan memasangkan KED ini ya Kendrick Kendrick Extraction Device terus disini teman-teman pasti harus pakai nekolar dulu teman-teman ya pakai nekolar dulu baru baru pakai KED kalau sendirian kayaknya mungkin agak susah teman-teman agak susah karena pasti setelah dipasang KED ini pasien tidak boleh bergerak sama sekali jadi setelah dipasang KED ini di bagian apa ya tempat duduk ini dipasang LSB biasanya long span board ya untuk si pasien dibawa ditandu LSB ini ya ke LSB nantinya ini oke lanjut ya KED udah mengerti ya teman-teman ya nanti untuk kita akan di dalam mobil nah ini bila pasien sedak tapi mesti sadar bantuan apa yang diberikan nah ini hemlik maneuver teman-teman adalah istilah pertolongan pertama dan darurat untuk membantu orang sedak dengan menekan perutnya kuat-kuat sebelum melakukan maneuver ini pastikan orang tersebut masih sadar berarti jawabannya adalah benar hemlik hemlik maneuver ya caranya kepalkan satu telapak tangan terus kepalkan jadi teman-teman disini mengepal nih ya jangan menggenggam tapi mengepal salah satu tangan kanan yang terkuat mengepal dan yang tangan kirinya membantu kepalan ini ya seperti ini ya pegangan tangan yang terkepal tepat di atas lambung korban lambung di atas lambung jangan di bawah lambung atau perut ya kurang lebih ini di sternum tempat di bawah prosesus ya teman-teman ya terus tekan dengan sentakan cepat diantar rusuk dan rusuk melayang ya maksudnya inilah terus ulangi tekan hingga 5 kali sampai objek berhasil keluar jadi 5 kali teman-teman kalau pasien ya teman-teman sambil ini selain setelah teman-teman kalau ini pasien tidak sadar teman-teman bisa melakukan panggilan ambulans ya dan juga bisa melakukan abdominal truss kalau tidak salah ya namanya pasien terbaringkan jadi teman-teman di abdominal truss ya tapi ini pertanyaannya masih sadar apa yang diberikan tindakannya yaitu hemlik manufat ya oke udah 9 soal ya teman-teman ya oke terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa kasih komentar kasih saran bahasan di mana pembahasan di mana atau masukan dan semoga bermanfaat jangan lupa klik like share komen dan subscribe kita berdoa sama-sama semoga saya dan teman-teman bisa lulus tahun ini JTPNS amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh